Kembali lagi di Selamat Siang Indonesia, Good People usai viralnya video penyuntikan vaksinasi kosong kepada siswa, polisi yang telah lakukan pemeriksaan tetapkan sang vaksinator sebagai tersangka. Walau telah akui kelalaiannya dan meminta maaf pada keluarga siswa, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi amankan perawat yang viral karena suntikan vaksin kosong di salah satu sekolah di Pluit, Jakarta Utara. Esther Lina Omposungu lakukan kelalaian tak memeriksa lebih dulu vaksin yang akan diberikan. Ia tidak kuasa menahan tangis dan meminta maaf kepada pihak keluarga korban karena telah lalai. Ia mengaku dalam kondisi yang lelah, akibat harus melakukan vaksinator kepada ratusan orang, termasuk pelajar di sekolah tersebut. Saya lebih pertama kepada keluarga dan orang tua, anak B yang saya telah lakukan vaksin. Saya mohon maaf, saya tidak akan ingin apapun. Saya lebih hanya ingin membantu dan saya rawat untuk melakukan vaksin. Dari hasil penyelidikan, tim penyidik tidak menemukan adanya indikasi kesengajaan. Walau begitu, pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaiannya, sesuai Undang-Undang Kesehatan tentang Wabah Penyakit Menular. Setelah kita dalami, kita lakukan pemeriksaan terhadap persangkutan, kami persangkakan di pasal 14 di Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kami masih mendalami terus. Termasuk kalau teman-teman menanyakan motifnya seperti apa, apakah kemungkinan ada motif lain, nanti tidak apa-apa, kita sampaikan. Akibat kasus ini tersangka terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun penjara dan juga pencabutan profesi keperawatannya. Randy Anto melaporkan untuk NET.